Halo semuanya Buat pemain lama di fashion industry Pasti udah tau deh Kalau kerja di fashion industry Apalagi eksport oriented Itu ada aja masalahnya Tapi kalau misalnya Sudah terpain dengan baik Biasanya solusinya lebih cepat Dan impactnya juga gak terlalu parah Tapi lama-lama ini bisa menyebabkan Suatu pressure tersendiri Untuk para pelaku fashion industry Nah mumpung lagi musim liburan Dan saya mau rekomendasiin Satu buku self-help book Ngari-ngarian aja Judulnya I want to die but I want to eat topoki By By Sehi Mudah-mudahan saya bener ya Nyebut nama pengarahnya Buku ini menceritakan Rekod terapi dari Sam penulis yang terkena penyakit Dyshtemia Ini contohnya saya Yaitu light depression Jadi bukan depresi yang berat Yang bikin pengen bunuh diri Atau menyakiti diri sendiri Jadi ini light depression aja Beberapa penyebabnya adalah Yang pertama Because she compares to others so much As she has low self-esteem Jadi dia tuh berusaha untuk Gain self-validation Dari orang lain Tapi ketika orang lain memberikan validasi tersebut Dia juga gak percaya Jadi kayak negative thinking gitu Sama orang lain Penyebab yang kedua Dia She thinks in an extreme way Jadi gak liat dari beda-beda perspektif Nah Extreme thinking ini Ada dua different direction Yang pertama Yang put themselves down All the time Dan yang kedua adalah Yang put themselves up All the time Nah yang lebih bahaya Yang kedua nih Karena kan mereka Put themselves up All the time Jadi mereka juga gak mau Dengerin orang lain Dan gak mau Menerima treatment Mereka merasa gak perlu treatment gitu Karena mereka gak merasa Ada yang salah dengan diri mereka sendiri Buku ini sih sebenarnya Gak memberikan master method Atau solusi yang pasti Cuma ada beberapa nice thought Yang bisa diambil dari buku ini Beberapa nice thought yang saya pilih adalah Yang pertama Happiness and unhappiness Alternate throughout life And it's okay As long as you don't give up And you keep going In the darkness of life Jadi ketika kalian mengalami kesulitan Find that You know One fragment of sunlight And linger there as long as possible Yang kedua Listen to certain overlook And different voice Between you Because the human heart Even when it wants to die Quite often Wants at the same time To eat topoki Atau kalau kita pecel ayam kali ya And last but not least Being together with others Misunderstanding each other Sharing Growing further apart from each other All these things Help us live out Our present moment Nah Semoga membantu ya Buku review kali ini Satu saran saya Jangan baca buku Di samping komodo Thank you so much for watching And see you at the next video Bye